Detik-detik terakhir ucapan Ibunda Fina Pandu Winatas sebelum wafat, kayaknya Bapak Pandu udah nungguin. Kami, sekenap tim muara informasi turut berduka cita atas meninggalnya Almarhumah. Semoga, Husnul Khotimah. Amin, Allahumma amin. Namun sebelum lanjut, pastikan jari Anda untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu serta lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru dari channel ini. Kalau sudah, mari kita lanjut dan simak video ini sampai habis. Awan hitam menyelimuti keluarga penyanyi senior Fina Pandu Winata. Sosok tercinta telah tutup usia, Rabu, tanggal 25 bulan 5 2022 pukul 08.30 waktu Indonesia Barat. Sosok tercinta Fina Pandu Winata mengembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit Puri Cineri Depok, Jawa Barat. Iya, sosok tersebut merupakan Ibunda dari pelantun di Dadaku Adakamu. Jenazah Ibunda Fina Pandu Winata dimakamkan di pemakaman Keluarga Batu Tapak, Bogor, Jawa Barat, Rabu Siang. Albertin Supit Pandu Winata sendiri wafat pada umur 93 tahun, beberapa hari jelang ulang tahunnya yang ke-94. Ketika ditemui teman media di rumah duka kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, dikutip dari kritut ID, Fina Pandu Winata menyebutkan bahwa kondisi tubuh ibundanya telah menurun drastis sebelum wafat. Dari minggu-minggu sebelumnya, lihat bahwa perkembangan tubuhnya sudah mengecil, tutur Fina. Fina Pandu Winata juga berfirasat jika sang ibu akan pergi untuk selamanya dengan menyebut nama ayahnya, Raden Pandu Winata yang sudah tutup usia lebih dulu. Hal ini terucap dari ucapan mendiang ibu Fina sendiri, dua minggu sebelum pergi untuk selamanya. Punya feeling, kayaknya Bapak Pandu sudah nungguin. Gitu sempat terucap, ungkap Fina. Tentu saja, ucapan dari pelantun aku makin cinta sangat mengejutkan kakaknya. Kakak Mama Ina yang paling tua sempat kaget. Kok Fina ngomong kayak gitu? Itu terucap begitu saja, kira-kira dua minggu yang lalu. Lanjutnya, firasat yang dirasakan oleh Fina Pandu Winata ternyata terbukti. Meskipun meninggalkan duka yang mendalam, Fina pun bersyukur. Sebab sang ibu meninggal tanpa harus menderita terlalu panjang. Aku terima kasih sama Tuhan. Mami dipermudah, dipercepat tapi rasanya masih sakit. Ternyata nggak gampang melepaskannya, ucap Fina. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.